Pemerintah Kementerian Perhubungan resmi mencabut status internasional pada 17 bandara. Hal ini tertuang dalam keputusan Menteri No. 31 2024 tentang penetapan Bandar Udara Internasional pada 2 April 2024 lalu. Pencabutan status internasional 17 bandara dari 34 bandara internasional ini dilakukan guna mendorong pemulihan sektor penerbangan nasional. Pasalnya, sebagian di antara bandara tersebut hanya melayani penerbangan ke negara terdekat. Apalagi ada yang sudah tidak lagi melayani penerbangan internasional sejak tahun 2020. Bandara yang menyandang status sebagai bandara internasional namun tidak melayani penerbangan internasional ini menyebabkan operasional menjadi tidak efektif dan efisial dalam pemanfaatannya. Di antara 17 bandara yang dicabut status internasionalnya, antara lain adalah Bandara Banyuwangi. Perlu diketahui juga bahwa Bandara Internasional ini operasionalnya cukup tinggi ya, biaya operasionalnya cukup tinggi. Seperti kita ketahui, ada setidaknya tiga instansi yang harus ada di dalam Bandara Internasional, yaitu keimigrasian, kemudian biaya cukai, dan juga karantina. Nah, dalam melakukan operasional Bandara Internasional ini dengan adanya unsur-unsur tadi, ini tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. Nah, tapi faktanya, dari 34 bandara sebelum pandemik, itu ternyata hanya 5 bandara yang melayani trayek internasional. Dan trayek internasional ini menuju ke berbagai negara. Sebagian dari bandara internasional itu hanya melayani ke beberapa negara saja, dan bahkan penerbangannya makin hari makin berkuasa. Terima kasih telah menonton!